Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan berkenan-kenan kelas Wadab Club, Serap Jawa Wajara. Ini adalah video recording yang saya persiapkan untuk berjaga-jaga. Jika memang suatu waktu, saya tidak bisa mengisi secara luring atau offline di kelas. Jadi, video ini akan sebagai pengganti pertemuan kita. Seperti biasa, untuk mekanismenya sama. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Sebagai juga tambahan penilaian. Dan jangan lupa mencantumkan dan menuliskan nama nimpin kelas. Karena video ini akan bisa jadi tidak hanya akan saya share ke kelas. Mungkin kelas A atau B atau C, tapi mungkin di semua kelas yang saya ampuh. Jadi, untuk membantu PJ bisa memetakan dan mengidentifikasi siapa-siapa dari tim atau mungkin dari kelompok kelasnya yang memberikan tanggapan, respon, dan sebagainya, maka silakan menuliskan nama, nimp, dan juga kelasnya untuk mempermudah PJ. Dan tentunya persiapan dan materi-materi ini akan saya siapkan semua dari pertemuan kemarin ya, sampai pertemuan nanti di akhir. Karena saya ini mengidentifikasi kok kayaknya lut pekerjaan sebagai, tapi lut penugasan, penugasan sebagai pembantu dekan ini akan sangat meningkat untuk frekuensinya menjelang akhir tahun. Jadi, saya tidak ingin juga memberikan atau mungkin memastikan bahwa bisa online melalui Zoom, karena bisa jadi waktu untuk memberikan Zoom itu available-nya hanya malam atau mungkin dari jam 5 ke bawah. Jadi, saya juga tidak ingin memforsir tenaga rekan-rekan sekalian, sehingga untuk menjaga-jagaan disipasi, maka saya siapkan video recording ini agar materi-nya terdapat tersampaikan dengan baik. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan dalam bahasannya, jika yang terakhir, kalau saya tidak salah, adalah kita membahas tentang delapan kombinasi observasi yang masih dalam kategori 5Wi1H, jadi what, when, how, mood, dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita bahas tentang delapan kombinasinya, ada CPA, ada CNPTA, ada CNPTA, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan beralih kepada who atau siapa. Tentunya observasi ini akan mengamati secara langsung tingkah laku seseorang, dan mengamati secara langsung tindakan-tindakan yang nantinya akan menjadi informasi bagi kita bagaimana kondisi psikologisnya, bagaimana kondisi internalnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu tahu siapa-siapa saja atau peran atau mungkin figur siapa saja yang nantinya akan banyak terlibat dalam observasi. Nah, yang pertama adalah observasi. Observasi ini adalah orang yang diobservasi. Jadi, ketika teman-teman semua menemui atau bertemu dengan seseorang yang akan teman-teman nilai perilakunya, maka dia atau si subjeknya disebut sebagai observasi. Dalam terminologi yang lain, observasi ini banyak pengistilahannya. Termasuk juga di berbagai macam bidang keilmuan. Eh, kok keilmuan. Berbagai macam cabang keilmuan psikologi. Contohnya begini. Jika kita berada dalam konteks rumah sakit, nah, sehingga yang akan kita amati itu adalah perilaku dari seorang pasien. Nah, pasien itu kan menjadi seseorang yang butuh bantuan kita. Dan kita ketika di rumah sakit, kita bertugas entah sebagai asisten psikolog atau mungkin psikolog langsung, maka kita akan memiliki tugas menilai kondisi dari yang bersantan ketika dia baru masuk ke dalam ruangan. Nah, seperti apa cara beli pakaiannya, tataan rambutnya, atau mungkin ekspresi wajahnya, gesturnya, dan sebagainya. Itu pasien. Dan sebagai informasi, biasanya pasien itu memiliki semacam ciri khas. Orang-orang yang membutuhkan bantuan psikologis biasanya memiliki ciri khas. Nah, ciri khasnya itu akan tergambar dan akan teridentifikasi ketika kita sudah mulai berinteraksi dengan yang bersantan. Bisa jadi mungkin cara berpikirnya, pola komunikasinya ini tidak runtut, loncat-loncat, dan mungkin random. Lalu bisa jadi ada dilaku-laku khusus dan mungkin tindakan-tindakan khusus yang memang tidak wajar muncul pada diri seseorang. Dan ini bisa, bisa dua, bisa-bisa, tapi bisa tiga ya, mungkin lebih. Bisa tiga kelompok golongan. Yang pertama adalah anak-anak. Nah, anak-anak, kemudian yang kedua adalah dewasa, dan yang ketiga adalah ansia. Jadi ketiga kelompok golongan ini yang akan menjadi objek kita, akan menjadi tempat kita untuk menggali informasi terkait dengan kondisi psikologisnya. Nah, kalau anak, contoh, ini contoh saja. Jadi misalkan ada anak datang ke dalam ruangan tes kita, atau mungkin ke dalam, kalau di rumah sakit itu disebutnya poli ya, bisa poli psikologi, bisa poli kesehatan jiwa, dan itu di rumah sakit. Nah, ketika ada pasien, anak, datang ke dalam poli gitu ya, kita perlu mengidentifikasi. Sebelum disampaikan permasalahannya, kalau kita langsung harus gercep begitu teman-teman ya, untuk mengamati secara singkat perilaku-perilaku yang mungkin saja ditampilkan, bahkan sebelum ada penyampaian informasi dari orang tua biasanya. Nah, misalkan anaknya aktif gitu ya, anaknya tidak mau berdiam, kemudian mungkin anaknya lebih banyak gerakan-gerakan motorik kasarnya, tidak bisa konsentrasi, dan mungkin menghindari tatapan mata. Jadi kalau misalkan kita secara normal, biasanya kalau mengajak seseorang berkomunikasi, kan akan menatap orang misalnya tidak langsung mata, tapi akan menatap wajah ya, area sini yang ada anak. Nah, ada beberapa anak yang menunjukkan gejala-gejala yang dia tidak mau menatap area sini, area wajah. Nah, kira-kira dia itu kenapa? Ada yang bisa membantu saya, kira-kira kalau ada anak, tidak mau melihat area wajah ini, tidak mau berdiaman dengan kita, kira-kira indikasinya dia mengalami apa. Nah, itu untuk anak. Dan kita harus segera tahu, anak dengan kondisi seperti itu, ada indikasi kearah gangguan apa, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi. Misalkan kita dalam posisinya sebagai seorang asensi psikologi, kita bisa berkolaborasi dengan psikologi yang menyampaikan, Pak, bu, tadi ketika anak itu duduk, saya mengamati ketika berbincang begini dan begitu. Nah, nanti psikologinya pun juga akan memastikan, wih, ya bener, dik, ternyata setelah saya alati juga, yang kamu bilang tadi memang muncul pedana kininan, itu kan membantu, membantu psikologinya untuk dapat menegakkan diagnosa. Nah, menegakkan diagnosa berdasarkan hasil pengamatan dan juga interaksi yang dibungkus dalam sebuah skema asesmen, itulah asesmen penilaian. Nah, itu untuk dalam konteks rumah sakit. Lalu yang kedua adalah dalam konteks klien. Jadi, kalau misalkan kita memahami dunia psikologi, ini kan luasnya. Dan memang saya perlu tekankan bahwa psikologi itu merupakan salah satu dari 10 bidang ilmu yang tidak akan pernah tergantikan oleh artificial intelligence. Jadi, tidak akan pernah tergantikan oleh mesin atau robot. Sehingga bersyukurlah teman-teman semua yang mungkin memilih bidang ini untuk didalami. Karena memang lebih, apa ya, lebih, akan lebih tahan terhadap perubahan digitalisasi yang sekarang sudah mulai menyerang di berbatas ini, ya. Karena bahkan kalau dulu jasa design graphics itu akan sangat, sangat ini ya, sangat haris lah di luar sana. Nah, tapi ketika sudah ada kanva, sudah ada deli, itu orang-orang yang tidak punya basic untuk melakukan design graphics, juga sudah bisa membuat poster-poster sendiri. Jadi, sudah mulai ada pergeseran. Dan juga teman-teman coba amati di pom bensin. Banyak sekali pom bensin yang sekarang sudah menerapkan sistem pom bensin yang otomatis, ya. Jadi, eh, otomatis, tapi self-service. Jadi, kita memberikan uang kepada, tapi tetap memang masih semi, semi-manual. Tidak bisa dibandingkan dengan mungkin di luar negeri yang sudah mandiri, yang sudah establish sistemnya. Nah, di Indonesia, kalau teman-teman perhatikan di beberapa pom bensin, itu kan mereka ada petugas jaga di satu box tertentu. Lalu kita berikan uangnya, misalkan isi bensin 20 ribu, misalkan. Nah, nanti kita akan diminta, silahkan Pak Ipun nomor 5, silahkan Pak Ipun nomor 7. Nah, kita nanti ambil isi sendiri, selesai. Kalau dulu kan enggak, dulu kan manualnya. Jadi, kita harus tunggu antri, dan akan ada petugas di masing-masing selang bensinnya itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah dengan ada sistem yang mengarah kepada otomatisasi ini, kan ada pengurangan tenaga kerja. Akan ada pengurangan tenaga kerja, kemudian juga akan ada mungkin PHK di beberapa area tertentu. Dan teman-teman perlu tahu, di tahun 2023, itu hampir 15 juta pengangguran, di usia produktif di Indonesia. Jadi, ada data yang sangat meresahkan, begitu teman-teman, ada sekitar 15 juta, 15 juta orang-orang dalam usia yang produktif bekerja. Jadi, mungkin usia 20-40 tahun lah, itu kan usia produktif untuk bekerja ya. Yang mereka itu menganggur. Nah, ini akan sangat mempengaruhi stabilitas sebuah negara. Dan memang kita sebagai bagian dari bidang ini, ya tetap harus bersyukur, karena psikologi tadi masuk ke dalam 10, E1 di antara 10 bidang ilmu yang tidak akan pernah diganti, dan terganti oleh AI. Jadi, sangat-sangat bersyukur, tapi di sisi lain harus tetap waspada, karena tanpa kita upgrade kemampuan, dan tanpa kita upgrade kompetensi diri, ya lama-lama juga akan tergurus juga. Jadi, tetap harus berkembang bersama. Jika tidak bisa mengalahkan, setidaknya kita berkembang bersama dengan teknologi. Jadi, seperti itu. Nah, itu yang kedua adalah klien. Kalau klien ini berarti ketika kita praktek mandiri. Nah, praktek mandiri, mungkin bukan praktek ya, di rumah, atau mungkin di tempat-tempat tertentu, ada orang-orang masuk ke dalam kantor kita, dengan maksud minta bantuan, atau mungkin minta bantuan untuk konsultasi, counseling, mungkin terapi, bahkan mungkin ke psikologi, itu adalah klien. Kenapa, Pak, kalau tidak pasien? Karena pasien itu adalah terminologi klinis. Jadi, hanya digunakan di area klinis saja. Tidak digunakan di area yang lain. Kalau misalkan teman-teman bekerja di bidang industri, di PO, sebagai HR, barangkali seperti itu. Nah, orang-orang yang mungkin butuh konsultasi terkait dengan karirnya, jenjang karirnya, mungkin butuh dikuatkan itu, itu tidak bisa disebut sebagai pasien. Itu adalah klien. Karena pasien tadi diingat adalah terminologi yang hanya terbatas untuk area klinis saja. Karena juga akan berketerat dengan dunia medis kesehatan. Jadi, tidak bisa kita gunakan di semua aspek kehidupan yang istilahnya menggunakan pasien tadi. Oke, lalu yang ketiga, empat, dan lima, subjek, responden, partisipan, ini adalah sebutan-sebutan bagi orang-orang yang menjadi sumber informasi kita terkait dengan penelitian yang sedang terlaku. Jadi, teman-teman kan sudah di satu, artinya sudah mulai terbiasa dan dibiasakan untuk berinteraksi dengan yang namanya riset. dan di mata kuliah kita ada metodologi penelitian, kemudian nanti di akhir tugas pun juga akan ada tugas magam, lalu juga akan ada tugas, kok tugas, ada tugas air skripsi. Nah, itu semua merupakan area-area yang nantinya teman-teman akan dipaksa dan dipaksa untuk berinteraksi dengan para sumber informasi di luar sana yang akan tersebut sebagai subjek, responden, maupun partisipan. Nah, untuk subjek, responden, partisipan, ini adalah area-area yang biasanya berkaitan dengan metodologi. Jadi, kapan disebut subjek, kapan disebut responden, kapan disebut partisipan, ini berkaitan dengan metodologi yang digunakan. Dalam konteks kuantitatif, biasanya para pengisi survei atau mungkin ketika kita mengamati atau mungkin kita mengobservasi di lapangan, maka mereka sumber informasi itu kita sebut sebagai subjek atau responden. Nah, sedangkan partisipan, partisipan ini adalah mereka-mereka yang memiliki dan mungkin setuju ya untuk berpartisipasi dalam kegiatan eksperimentasi. Nah, jadi kegiatan eksperimen-eksperimen yang mungkin melibatkan adanya kelompok kontrol, kelompok eksperimen, nah, ini adalah partisipan. Sedangkan kalau untuk subjek ini lebih kepada kuantitatif dan responden, karena kalau responden kan berarti lebih banyak, lebih banyak merespon, lebih banyak mendengarkan atau mungkin berinteraksi dengan kalimat ya atau mungkin dalam wawancara. Sehingga ini biasanya digunakan dan disebut dalam konteks metode kualitatif. Jadi tadi bedanya ya, kalau pasien itu di aspek klinis, kemudian klien itu adalah yang di aspek non-klinisnya. kemudian subjek itu biasanya sebetulnya untuk mereka sumber informasi untuk metode penelitian kuantitatif, responden adalah untuk metode kualitatif, lalu partisipan adalah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimentasi. Ini adalah who, jadi siapa yang dalam konteks observi yang kita amati. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan observernya. Nah, siapa nih observer nih? Jadi, saya harus menjelaskan ini secara pelan-pelan dan tidak perlu terburu-buru karena memang saya ingin teman-teman bisa memahami step by step-nya. Seperti saya bilang beberapa hari yang lalu, eh, beberapa hari yang lalu, saya ingin mengajarkan teman-teman memahami bahasa jiwa itu dengan dengan pelan-pelan gitu ya. Jadi, dari A, B, C, D, sampai Z. Terus setelah itu kita akan menangkai katanya. Nah, who, siapa? Dibu observer yang, eh, sorry, observer itu adalah orang-orang yang mengobservasi. Yang mengobservasi ini bisa berupa orang-orang yang dalam konteks profesional atau orang-orang yang dalam konteks teknisi kita mungkin terlatih begitu, lalu asisten-asisten yang berkaitan dengan psikologi. Nah, di psikologi itu ada namanya asisten psikolognya. Asisten psikolog itu merupakan sebuah posisi gitu ya, yang biasanya ditempati oleh mereka-mereka, para S1, S2, bahkan mungkin S3, yang mengasisteni seorang psikolog. Seperti di video saya-saya sebelumnya, saya menyampaikan bahwa ada perbedaan yang dasar tentang kurikulum yang psikolog dengan non-psikolog. Sehingga tidak bisa kita serta-merta menyebut diri kita psikolog jika belum menyelesaikan pendidikan profesi. Nah, bersyukurlah sekarang kan profesi sudah kembali ke, kembali ke, sudah dikebarui lagi kurikulumnya, dan bisa untuk diakses teman-teman yang lulusan S1. Jadi, bersyukur begitu ya. Jadi, nanti plusnya adalah untuk psikolog yang, untuk jinjang pendidikan psikolog yang saat ini, itu ada semacam perjinjangan lagi. Kalau dulu, ketika saya lulus, itu kan langsung sebagai psikolog, begitu sudah beres, selesai. Nah, ya sekarang, itu kan ada psikolog umum. Kemudian ada psikolog spesialis. Ada psikolog subspesialis. Ini adalah jinjang pendidikan yang nantinya akan teman-teman tempuh. Semakin tinggi jinjang pendidikan, maka akan semakin mengerucut ekspertis, keahlian yang harus mengerucut. Kalau misalkan di psikolog, mungkin semua area ditangani, nanti misalkan sudah masuk ke spesialis, misalkan mengambil spesialis gangguan dewasa. Nah, berarti sudah mulai mengerucut nih. Nah, nanti setelah masuk ke gangguan di rantang usia dewasa, nanti di subspesialisnya mau ambil apa? Gangguan kepribadian apa? Gangguan kepribadian narsistik, dan seperti itu. Jadi, akan lebih fokus ke sana. Itu adalah, itu baru pengganderannya ya, meskipun memang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan untuk dininjian pendidikan di psikologi. Tapi, saya rasa dengan perubahan kurikulum ini, ini sudah menjadi sebuah langkah awal bagi kita untuk menyambut kurikulum yang baru di bidang psikologi. Dan tentunya kurikulum yang baru ini untuk sama-sama memberikan ruang gitu ya. bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin memiliki passion di bidang psikologi, tapi nggak butuh ilmu S2-nya, itu silakan bisa langsung bersikolog. Dan juga mungkin yang butuh S2-nya aja nggak butuh psikologi, itu juga bisa langsung menulis kesayang psikologi. Jadi, nggak harus bundling seperti kurikulum yang lama ya, seperti kurikulum saya. Jadi, S2 bersikologi, jadi nggak harus seperti itu. Oke, kembali ke sini. Profesionalnya siapa? Orang-orang yang profesional mereka-mereka yang memang memiliki keahlian dan diakui. keahliannya di bidang yang mereka terkini. Itu yang profesional. Dan biasanya kalau kata-kata profesional, itu sudah dalam suatu lingkup yang ternyata ada aturannya dan juga memiliki muatan-muatan seperti apa ya, etika, undang-undang, dan mungkin tata-tata tertentu. Nah, dengan teknisi ini adalah lebih kepada mereka yang memang dilatih begitu ya, yang dilatih untuk bisa mengobservasi. Dan asisten terlatih ini adalah mereka yang di asisten psikologi. Jadi, mereka mendapatkan keilmuan psikologi, mendapatkan pemahaman psikologi, dan juga menjadi asisten dari seorang psikolog. Selanjutnya, saya rasa clear ya, untuk who, like observer, maupun observer. Oke. Ini adalah penjelasannya. ya, jadi, tidak perlu kita, apa ya, tidak perlu kita bayangkan seperti apa observer, seperti apa observer itu, tugasnya yang jelas adalah ketika kita menjadi seorang pengamat, maka kita menjadi observer. Ketika kita sedang menjadi orang yang diamati, maka kita adalah menjadi observer. Nah, dalam konteks terminologi, pengertian, dan definisi, observer merupakan bagian dari instrumen pengukur. Nah, observer ini adalah orang yang mengobservasi. Jadi, apapun yang dia dapatkan dari hasil observasinya, ini akan menjadi informasi yang memiliki nilai dan muatan sehingga bisa untuk digunakan memperjelas suatu fenomena atau mungkin mengungkap suatu fenomena. Dan ada muatan-muatan informasi yang memiliki kadar-kadar yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam kaitannya dengan behavioral, maka observer ini, satu, dia akan mendapatkan informasi, dia akan mengamati, melihat. Lalu, dari apa yang dia lihat, itu akan dicerna. dengan pemahaman yang dia miliki sebelumnya, dengan ilmu-ilmu yang sudah dia kuasai sebelumnya, maka dia akan mengolah informasi itu dan mengambil dan membuat suatu suatu keputusan, barangkala itu mungkin mengambil suatu kesimpulan tertentu terkait dengan fenomena sedang dia amati. Dan dari hasil pengamatannya itulah, dia akan membuat inferensi. inferensi itu seperti sebuah, apa ya, membuat semacam pengukuran, eh, pengukuran, kesimpulan, dan kesimpulannya ini akan menjadi suatu dasar untuk pelaksanaan suatu tindakan pendidikan tertentu, treatment-treatment tertentu yang nantinya bertujuan untuk menginterferensi fenomena yang sedang dia amati. begitu. Nah, apa kelebihannya seorang observer yang pertama adalah dia dapat membuat suatu inferensi sekaligus, membuat beberapa inferensi sekaligus, jadi bisa mengekemakan, mengekemakan beberapa jenis inferensi treatment-treatment yang bisa dilakukan kepada seseorang untuk bisa membantu problem dan permasalahan yang sedang dia hadapi. dan memang hal ini senada dengan prinsip dalam bidang psikologi bahwa ketika kita menangin sesuatu apapun di tindakan psikologi, maka kita tidak boleh hanya memiliki satu standart saja dalam pelaksanaan inferensinya, tapi harus beberapa. Karena kita perlu menguji mana yang memiliki kadar efektif fitas tertinggi. Nah, misalkan kita misalkan ada suatu kejadian satu fenomena. Lalu kita membuat beberapa jenis treatment-nya satu, dua, tiga, misalkan seperti itu. setelah dilakukan, ternyata setelah dievaluasi dari tiga treatment-treatment ini yang paling efektif adalah treatment-treatment yang nomor dua. Nah, sehingga yang pertama mumpun yang ketiga itu sudah tidak perlu kita lakukan karena tadi sudah ada yang nomor dua yang dia memiliki kadar efektif yang paling tinggi. Seperti itu ya. Lalu, kelemahannya apa? Inferensi bisa keliru karena unsur subjektifitas. Nah, ini yang banyak ditanyakan teman-teman di kelas gitu ya. Pak, bagaimana kalau seorang observer itu bias? Bagaimana jika observer itu tidak bisa objektif dalam menilai suatu fenomena? Nah, itulah kenapa saya sampaikan. Agar bisa menjadi objektif, maka kita perlu menghindari hal-hal yang sifatnya itu membuat kadar objektifitasnya itu berkurang. Ya, bisa, apakah dia bisa memberikan contoh gitu ya, atau mungkin memberikan semacam penjelasan. Kira-kira hal atau apa yang biasanya bisa, yang biasanya dapat membuat objektifitas seseorang itu tergagung? Silahkan. Teman-teman boleh menuliskan jawabannya di komentar. Tapi jangan lupa ya untuk mencatatkan nama, min, dan juga kelasnya agar bisa dibantu PJ, sehingga nanti bisa diidentifikasi sebagai tambahan poin ini. Ya. Oke. 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 Saya next dulu. Untuk jawabannya saya tunggu di kolom komentar. Nah. Observer yang baik itu yang seperti apa, Pak? Nah, observer yang baik adalah observer yang dapat memahami materi observasinya. Ya. Kalau misalkan kita berbicara sesuatu tapi kita enggak memahami apa yang kita bicarakan. Artinya kan kalau dalam bahasa itu kan kosong begitu ya. Jadi, apa yang kita sampaikan ternyata kita sendiri enggak paham dengan apa yang kita sampaikan itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah yang mendengarkannya pun juga akan bingung langsung dan tujuannya seperti apa. Itulah kenapa seorang observer yang baik harus paham apa yang mau diobservasi, tujuannya apa, goalsnya apa. lalu dia juga perlu paham terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa saja bisa terjadi dan juga mengganggu observasi di lapangan. Dan dia perlu juga untuk menyiapkan langkah antisipasinya. Nah, itu yang perlu sangat perlu dipahami harus terobservasi. Lalu yang kedua adalah terlatih dalam melakukan observasi. jam terbang itu memang tidak bisa digugat ya karena jam terbang akan berkorelasi dengan pengalaman atau experience. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin tinggi pengalaman, maka dia akan semakin terlatih. Terlatih untuk bisa membaca atau mungkin mengamati suatu perilaku dan semakin jeli melihat bagaimana setiap perilaku itu dapat dimaknakan dalam sebuah informasi tertentu. Sama seperti sebuah apa namanya sebuah hukum prinsip dalam psikologi namanya itu the law of repetition. Semakin sering kita mengulang sesuatu maka akan semakin baik pula kita dalam bidang itu. Ini sama halnya dengan ketika teman-teman semua sedang belajar atau mungkin sedang mencoba untuk mendalami suatu keahlian tertentu maka semakin teman-teman lebih banyak mengulang lebih banyak di repetisi dan lebih banyak untuk di apa lebih banyak untuk berlatih begitu maka hal ini akan semakin kuat dan semakin menguatkan keahlian yang nantinya akan terbentuk dalam personal diri rekan-rekan sekali oke lalu yang ketiga mampu bersikap netral nah bersikap netral adalah sesuatu yang sangat perlu untuk dimiliki oleh semua peneliti semua pengamat semua yang bernam dalam suatu konteks profesionalisme jika kita tidak bisa profesional eh sorry jika kita tidak bisa bersikap netral maka bisa kita bisa kita pahami bahwa ketika tidak bisa bersikap netral maka kadar profesionalnya pun juga terganggu dan dampaknya adalah informasi yang kita dapatkan itu tidak kredibel ketika informasinya tidak kredibel maka hal itu akan membuat derajat dan data yang kita perlukan ini menjadi tidak apa ya tidak tidak mutlak gitu ya dan ini bisa membuat informasi informasi kedepannya pun juga akan bermasalah secara konteks kredibilitasnya atau kebenarannya polit tidak nyantik sehingga perlu bersikap netral nah netralitas ini akan berkaitan dengan yang tadi masalah objektifitas sehingga silahkan dituliskan apa sih yang membuat perilaku atau mungkin seseorang itu menjadi tidak objektif silahkan disampaikan lalu yang keempat adalah cermat dan dapat melihat detail ini sebenarnya berkaitan dengan nomor dua mungkin di awal-awal teman-teman akan melihatnya sebagai satu perilaku sebagai sebuah umum begitu ya sesuatu yang secara garis besar itu adalah hal-hal yang memiliki konteks-konteks yang general namun ketika lebih sering teman-teman semua untuk mengamati semakin sering teman-teman semua untuk mencermati maka akan mungkin tergambar tentang hal-hal apa saja yang perlu dan sangat perlu untuk dapat kita baca dari perilaku seseorang contohlah begini ada seseorang yang mungkin teridentifikasi memiliki gangguan kepribadian narsistik ada yang tahu apa itu kepribadian narsistik yang tahu silahkan ditulis di komentar narsistik itu misalkan kita pakai bahasa alam saja berarti orang-orang yang merasa bahwa dirinya yang paling baik dirinya adalah center of the light jadi dia orang-orang yang jadi pusat solotan dia yang menjadi orang-orang yang menjadi pusat dari pusatnya perhatian itu dia orang narsistik itu biasanya cirinya seperti apa kalau kita mungkin teman-teman mungkin sudah ada yang punya buku PPTGJ silahkan mungkin sambil belajar cari bijalah simptom orang-orang narsistik itu seperti apa apakah mungkin orang-orang narsistik itu adalah orang-orang yang suka dandan berangkali atau mungkin orang yang suka memamerkan prestasinya silahkan teman-teman coba cari di PPTGJ apa sih bijalah dari orang-orang yang mengalami narsistik gejala itu kan banyak dan gejala itu gejala perilaku akan muncul dalam perilaku seseorang kalau kita tidak cermat mengamati perilakunya maka bisa jadi informasi informasi yang tampilkan itu tidak dapat kita baca sebagai informasi yang memberikan gambaran tentang narsistiknya yang bersangkutan nah semakin kita dapat jeli semakin oh itu kok kayaknya suka dijadikan pusat perhatian ya oh itu kok dia tuh kok kayaknya selalu show open apakah jangan-jangan narsistik silahkan nanti dicek di PPTGJ tapi tadi yang saya ingatkan adalah PPTGJ digunakan untuk belajar bukan untuk mendiagnosa karena mendiagnosa itu masih nanti ketika teman-teman psikolog dan juga tidak boleh untuk self-diagnose tidak boleh untuk dipraktekkan ke diri sendiri oke yang kelima adalah mampu menjaga etika observasi dalam hal menjaga hubungan baik dan menjaga kerahsiaan dua hal ini teman-teman harus tetap dijaga karena jangan sampai teman-teman semua turun ke lapangan setelah dapat informasi ditinggal subjeknya jadi kayak habis manis sepah dibuang jadi jangan seperti itu harus tetap menjaga profesionalisme teman-teman perlu tetap menjaga hubungan baik meskipun memang sudah selesai mengekstrak datanya lalu juga perlu menjaga kerahsiaan data berkali-kali saya tekan-kali kerahsiaan data di bidang sikologi itu penting sekali jangan sampai kita membocorkan informasi sekecil apapun kepada orang-orang yang tidak memiliki kepentingan terkait data tersebut karena itu juga akan berkorelasi dengan kode etik yang kode etik di psikologi karena semakin kita terbiasa untuk menyampaikan informasi yang sepatnya rahasia ke orang lain maka juga akan semakin terbesar kemungkinan nantinya kita akan mendapatkan atau mungkin ditegur atau mungkin melanggar kode etik yang sudah dikentukan apalagi terdiri karena itu sangat krusial terus sampai datanya bocor terus pelayarnya tahu dan itu bisa dituntut dan juga bisa memiliki muatan hukum pidana jadi sangat berhati-hati yang mau bertanya saya persilakan boleh bertanya di menit yang ini silakan teman-teman ditanyakan apa yang ini lalu yang berikutnya terkait dengan apa sih yang perlu untuk kita pahami dalam konteks observasi itu adalah perilaku yang kita amat adalah perilaku yang bisa diukur perilaku yang offer perilaku yang bisa untuk kita cermati betul ini berkaitan dengan tugas yang minggu lalu yang delapan kombinasi observasi teman-teman apakah bisa mengobservasi sebuah perilaku itu yang enggak tampak sama sekali atau mengamati sesuatu hal yang tidak bisa teman-teman semua pahami dari dari pengamatan secara langsung kan enggak bisa jadi konteks observasi adalah perilakunya atau hal yang kita amati adalah hal-hal yang dapat untuk dilihat dan dapat diukur konteks mata batin di sini enggak dipakai itu dipakai kalau teman-teman semua mungkin ada agenda yang lain ada hal-hal lain dan konsep yang perlu teman-teman tekankan di observasi yang diamati perilaku yang bisa diukur bisa dinilai bisa untuk dihitung berapa kali berapa kali itu mungkin dihitung durasinya berapa menit dan seterusnya contohnya seperti ini bully yang sekarang lagi marak di mana-mana baik di level sekolah dasar menunggu bahkan di perguruan tinggi bahkan di sekolah spesialis kedokteran pun maaf ini saya nyinggul karena juga sudah menjadi hal yang umum bukan hal yang tabat tidak akan sudah menjadi berita yang sangat nasional karena dari konteks bully tadi ternyata bisa memimpulkan suatu tindakan-tindakan yang membahayar nah dalam konteks perilaku ketika bullying ketika muncul perilaku-perlaku yang bermasalah maka disitulah observasi berperan apa tugasnya observasi di sana mengamati sejauh apa tingkat bullying sejauh apa tingkat penindasannya sejauh apa tingkat intimidasi adakah teman-teman di sini yang mungkin bisa menjumpulkan sebagai teman-teman sampel-sampel perilaku yang dapat dikatakan sebagai bullying jangan lupa dituliskan nama-nama di video konasnya dan kapan waktunya nah untuk bullying sebenarnya waktunya itu tidak mengenal waktu tapi biasanya mereka akan muncul perilaku bullying ketika situasi dan kesempatannya mendukung artinya tidak ada mungkin di sisi tidak ada yang akan membela mungkin dia sedang lokasi-lokasi yang jarang pernah dan potensinya akan meningkatkan potensi perilaku bullying intensitasnya berapa kali sehari itu di bullyingnya berapa kali apakah bullying itu hanyalah berupa perilaku ada beberapa jenis tingkat ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa bullying itu tidak hanya mendorong atau mungkin memukul tapi dengan verbal pun itu juga membullying ketika kita mungkin menyakiti seseorang dengan ucapan kita memang punya niatan untuk menyakiti orang tersebut dengan niatan untuk mendiskreditkan mendiskriminasi merendahkan orang tersebut maka itu juga konteksnya bullying mungkin tidak ada tidak ada unsur fisik disana tidak ada jadi fisikal tidak ada tapi mungkin lebih verbal tapi disitulah yang sebenarnya paling melukai karena seperti sebuah kiasa bahwa pedang yang paling tajam di dunia itu adalah lidah karena dari lidah itu dari ucapan itulah yang bisa menyakiti bahkan mungkin membunuh seseorang dari dalam jadi hati-hati nah dalam konteks bullying ini banyak terjadi di semua lini dari SDSM SMA sampai di bidang kuliah bahkan setelah kuliah pun apakah di tempat kerja tidak ada bullying karena memang pada dasarnya ada beberapa orang yang mereka itu menempatkan dirinya lebih tinggi dibanding orang lain sehingga ketika ada orang-orang yang mereka anggap punya potensi menyaingi mereka mereka akan mencoba untuk merendah dengan hal-hal yang tadi bisa mendiskreditkan mendiskriminasi membuat kehilangan semangat juang kapan kita menggunakan observer eh observer observasi pertimbangannya adalah kita menggunakan observasi ketika kita berada dalam situasi yang tidak mengancam itu yang pertama jadi jangan mengobservasi ketika justru dengan kita mengobservasi justru kita terancam mungkin nyawa kita terancam atau mungkin keselamatan kita terancam itu jangan observasi memungkinkan mendapatkan data individu yang tidak dapat diungkapkan dengan alat ukur tes skala ataupun wawancara dan adakah teman-teman disini yang bisa mencetofkan hal-hal yang mungkin bisa kita observasi yang tidak bisa didapatkan dari alat ukur tes skala dan wawancara adakah disini silahkan teruskan aja di kolom komentar tapi intinya adalah pertimbangan menggunakan observasi adalah sorry pertimbangan menggunakan observasi adalah ketika kita dalam situasi situasi yang ini mau maaf alat kita berada di situasi situasi yang justru kita membutuhkan safety jadi tidak perlu berinteraksi dengan yang bersangkutan di situasi situasi yang membuat kita tidak terancam contohnya begini kita diminta untuk mengambil data dari orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian sebutlah mungkin dari gangguan-gangguan kepribadian paranoid misalnya seperti itu kita diminta untuk mengambil data perilaku orang yang parano seperti yang paling aman adalah memang kita mengamatinya dari jauh maksudnya mengobservasi perilakunya karena kalau kita sampai membuka obrolan kita membuka semacam interaksi verbal dengan yang bersangkutan bisa jadi kedekatan kita dengan yang bersangkutan itu disalah artikan dan ini bisa membahayakan kita ke depannya jadi perlu untuk sama-sama kita menilai situasi-situasi yang aman untuk diberikan dan diperlakukan observasi di dalam nah kapan atau sorry kapan dimana observasi itu dilakukan dimanapun terutama di tempat-tempat terjadinya perilaku-perilaku yang bermasalah nah dengan kita mengamati kita kan bisa menilai apa yang terjadi di sana apa yang sedang bergolak dan bergolak di sana dan inilah yang paling aman untuk dilakukan bahkan para wartawan yang mungkin sekarang ada di leh konflik seperti Palestina Israel Ukraina atau mungkin Rusia mereka semua kan mengambil data itu dari lensa artinya lensa ini adalah alat yang mereka gunakan untuk dapat mengamati apa sih yang sedang terjadi di sana tidak serta-merta mereka akan terjun di garis depan wawancara ke wawancara ke tentaranya itu malah akan membahayakan secara personalnya sehingga penggunaan-penggunaan observasi ini sangat memadai jika kita gunakan untuk mengamati di lingkungan-lingkungan yang punya potensi seperti di area-area yang beresiko termasuk juga di fenomena-fenomena sosial tertentu contohnya misalkan seperti gambar yang di pojok kanan-bawah yang ada anak peminta-minta dulu ketika saya masih S1 saya itu terjun di area sosial saya mengamati perilaku dari anak jalanan saya mengamati perilaku dari para pengamen di jalan dan bahkan itu sangat mengurus tenaga karena bisa memakan waktu sampai dalam seminggu itu full seminggu full dan dalam satu hari itu bisa memakan waktu lima jam di jalanan dari sore sampai malam karena kalau siang-siang mereka tidur jadi mereka aktifnya kalau mau dibilang nocturnal enggak juga tapi memang lebih banyaknya mereka akan aktif ketika malam hari akan keluar dari lokasi-lokasi shelter saya enggak bilang rumah karena mereka kebanyakan enggak punya rumah adanya shelter shelter mereka akan keluar ke lokasi-lokasi untuk menggamen untuk mungkin minta-minta itu biasanya malam-malam kalau misalkan siang pagi atau siang mereka banyaknya sih menghindari ya karena beresiko nanti tertangkap satu pipi biasanya nah dalam konteks yang seperti ini apakah menggunakan observasi itu apakah menggunakan observasi itu disiankan iya karena dengan kita mengobservasi kita bisa tahu perilakunya gerak-geriknya karena kalau kita wawancara yakin jika teman-teman wawancara kepada mereka yang sudah lama di jalan maka tidak akan langsung teman-teman semua dapat informasi yang utuh tentang mereka adanya adalah informasi itu akan mereka keep dan akan mereka simpan terlebih dahulu baru akan dibicarakan ke teman-teman secara serius kalau memang sudah muncul trust ke rekan-rekan sekarang oke ini ya kemudian nah keunggulannya apa kenapa kok pakai observasi yang pertama adalah baseline sekaligus data akumulatif jadi sebutlah teman-teman lihat ya yang di sebelah yang di sebelah kanan ini ada sebuah social culture berkait dengan bagaimana perilaku atau mungkin dinamika psikologis dari seorang korban nah korban itu biasanya kan berawal dari dia mengalami penggulian terlebih dahulu nah ketika dia dibully maka followersnya atau mereka tidak biasanya mereka tidak akan langsung bereaksi ya dan mereka biasanya akan menerapkan tindakan-tindakan yang sepatnya itu defensif nah kemudian lama-kelamaan mereka akan disinjit dia akan menjauh menjauhi menjauhi sosialnya menjauhi orang-orang di sekitarnya lalu kemudian dia akan menjadi pasif defender akan menahan dan akan melindungi dirinya sendiri tapi tidak berani melawan itu cuma dia pasif defender lalu yang berikutnya dia adalah akan possible defender jadi bisa jadi dia akan ada perlawanan begitu perlawanan kepada kita melawan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sepatnya membuli kepada dia nanti dia akan dapat supporternya jadi akan mendapatkan orang-orang yang men-support dia ketika sudah ada orang-orang yang men-support dia maka dia akan mendapatkan bantuan bantuan sebagai seorang korban tadi nah ini yang biasanya kita temui pada dinamika dinamika dilakukan di luar sana ketika ada mungkin tindakan kerasan pada istri pada anak atau mungkin tindakan-tindakan pelecehan seksual ini semua akan menjadi bagian dari cycle-nya untuk dinamika seorang korban dan ini adalah sosial culture-nya teman-teman memang semuanya akan dari membully ketika dibully lalu perilakunya kadang-kadang didiemkan ini didiemkan aja setelah didiemkan lama-lama dia merasa capek dan dia merasa ingin mencoba bertahan tapi sepatnya yang pasif seperti yang ada di UMDP bertahan secara pasif kemudian lama-kelamaan kalau dia tidak dapat supporter maka akhirnya dia akan tadi mengarah kepada sesuatu yang destruktif tapi kalau dia dapat supporter maka dia akan menjadi survivor survivor untuk masalah-masalah klaus pembulan tersebut ini ada keunggulannya ada baseline ada data dalam berbagai situasi karena karena tidak mati hanya di situasi tapi di beberapa situasi tertentu lalu nanti ada menemukan kondisi lingkungan pencetus mengelola dan juga meniadakan perilaku tertentu nah kemudian yang berikutnya adalah menentukan pola-pola perilaku dimodifikasi dengan intervensi dan dapat ditampilkan dalam gambaran grafik sehingga efektivitas treatmentnya terkone jadi perilakunya muncul berapa kali berapa kali setelah di intervensi kira-kira menambah atau semuanya akan terlihat dari tadi perilaku yang diamati yang diamati dan terlupa kalau ini yang sudah saya jelaskan di beberapa waktu yang lalu jadi intinya data di observasi dan wawancara itu adalah data yang valid reliable dan juga objektif ini juga sudah jadi pakai kamera pakai ratulis selalu juga sistem kenyataan observasi nah sekarang ke sini ya jadi saya ingin ini akan menjadi materi berikutnya jadi saya ingin teman-teman semua membaca terlebih dahulu ke enam area disini ada event report real time report interval record partial interval record sampai yang bawah komentari sampling nah silakan teman-teman semua membaca ke enam metode ini dan enam metode inilah yang akan saya jelaskan di pertemuan kita di beberapa waktu ke depan karena ini akan berkaitan dengan tata cara pencatatan untuk jumlah sampling perilaku yang bisa kita amati dan dampaknya nanti untuk dapat kita terjemahkan dalam bentuk grafik dan data oke baik jadi tugasnya adalah untuk membaca membaca aja membaca ke enam metode ini dan mungkin minggu depan akan coba saya tanyakan untuk mengetahui apakah sudah dibaca atau belum baik rekan-rekan sekalian sampai disini untuk materi kita di pertemuan ini seperti biasa ada satu tayangan yang sudah saya siapkan dan saya ingin teman-teman semua mengamati tayangan ini karena tayangan ini memiliki semacam memiliki semacam possibility bagi kita mempelajari tentang gesture dan silahkan mungkin yang mungkin mau langsung melihat ada bentuk memoria memori memori krabilia yang mau nonton disini juga boleh silahkan saya bukakan dulu untuk aksesnya ada dua waktu yang gak pernah kita lalui dalam 24 jam pertama saat kita dilahirkan kedua saat kita meninggal dan disini sudah bisa lihat ada seseorang yang melihat gambaran tertentu dan mendengarkan berapa selalu berdarah emangnya lu bisa ngobatin anak gua buat makan aja lu udah susah gimana lu mau ngobatin anak gua anak kalau gak dididik sama ibunya gak ada anak hajar itu anak lu amati perilaku dari bapak yang pegang sentrat tangan dan amati juga gesture dari anak ini ya silahkan maafin aku ya pak habisnya mereka ngejek aku anaknya badut aku kesel bisa nisah kan memang anaknya badut lagian pekerjaan bapak ini kan halal nisah dengerin bapak ya nisah gak perlu malu jadi anaknya badut bapak kerja begini kan karena supaya nisah bisa terus sekolah bagian siapa yang pengen jadi guru aku senyum senyum kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua berubah semenjak ibu pergi bapak harus mendalami dua peran sekaligus menjadi ibu dan menyandang tanggung jawab sebagai bapak ya hidup memang gak selalu baik kadang kita harus memilih ditinggal atau meninggalkan berjalan atau berhenti berdiam diri dan patah atau tumbuh dan melangkah pak proses pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan tumbuhan yang memiliki zati jauh daun apa ya pak? a. fotosintesis b. chlorophyll c. ekosistem B itu kayak Yanis apa tadi yang ada pil-pilnya itu eh eh bukan 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 yang fotosintesis apa fotosintesis tadi dulu fotosintesis sekali pak itu maksudnya bapak fotosintesis apa tadi fotosintesis bapak fotosintesis sis sis terima kasih selamat menikmati 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 ini kemeja safari dua saku kebanggaannya yang selalu ia kenakan saat menjemput rapot ke waktu sekolah dan kini safari itu ia kenakan untuk mengabadikan dirinya bersama seorang sarjana kebanggaannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sudah lama juga aku nggak pernah lihat Bapak tertawa selepas itu. Apa yang membuatnya bahagia adalah hal yang membuatku bahagia. Jiwa kita waktu itu dimarahin begitu ya ayatnya dimarahin karena mungkin anaknya digorong kok anaknya karena ada yang didorong karena ada yang mendorong karena yang tadi anaknya si badut tadi mendorong seseorang anak yang jatuh karena di ejek sebagai anaknya badut. Nah ini kan tadi orang tuanya yang pakai jirulok kan marah betul ya. Nah itu ekspresinya coba belajar. Itu orang marah gitu. Dari ekspresi, gestur, kemudian juga alis mata naik seperti itu cuma bentuk ekspresi orang marah. Dan kita nggak perlu belajar ekspresi orang marah karena udah jelas obis gitu apa yang terjadi. Nah namun ketika teman-teman tadi mengamati ketika si anak tadi lagi pegang boneka, lagi meluk boneka itu boneka lagi pegang, lagi meluk boneka Marsha, begitu lagi meluk boneka Marsha. Nah itu orang sebenarnya bentuk untuk gestur untuk melindungi yang sayang gitu dengan ayahnya, sayang dengan badutnya. Karena kan memang ayahnya berprofesi sebagai badut dan kebetulan memperagakkan cosplay seorang Marsha. Jadi benar-benar sayang dengan figur ayahnya. Jadi itu adalah gestur yang perlu pelan-pelan kita belajar. Dan silahkan dari video ini teman-teman bisa belajar banyak. Nah untuk judulnya kalau nggak tahu itu memorabilia seorang ayah, silahkan di Youtube itu banyak. Nah kalau teman-teman pun mau lihat dari video ini juga dipersilahkan. Oke, jadi itu untuk teman-teman semua silahkan dipelajari dan dimaknai gestur-gesturnya. Saya akan terus memberikan banyak informasi-informasi dan juga memberikan banyak contoh, contoh, sampel untuk perilaku dan gestur yang nantinya akan membantu kita untuk meningkatkan sense untuk observasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa langsung di kolom chat, nanti saya akan jawab melalui reply atau mungkin teman-teman merasa itu personal, silahkan wawak-wawak pilih kesalahan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ingat tugasnya minggu depan adalah teman-teman perlu membaca ke-6 metode di sini, dipelajari betul dan akan saya tanyakan terkait dengan ke-6 ini di minggu depan. Karena kita akan belajar tentang hal tersebut berkaitan dengan proses pencahatan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan dalam penyampaian dan lain sebagainya. Jumpa lagi di tahun depan. Dan saya selalu, saya akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!